selamat menikmati dari desain aja dia bisa menangkan ini Red Dot Award 2019 ya jadi Red Dot Award 2019 ini dia menangkan desainnya ya 2019 dan dia ini menggunakan filter Dupont ya filter Dupont 360 aja filtration plus ultraviolet ya disini dia ada indikatornya untuk mengukur kualitas udara kita ya oke disini juga ada disini ya sensor portnya ada terus dia ada juga disini dia ada indikatornya jadi kita bisa lihat aja kalau merah ini kualitas udaranya itu sangat buruk di atas 100 kalau 50 sampai 100 itu dia warna kuning kurang bagus yang bagus itu di bawah ya 0,50 jadi kita dengan melihat indikator disini kita bisa mengetahui kualitas udara kita oke disini ada karbonnya disini karbonnya ini menggunakan Dupont mereknya Dupont ya jadi dia ini karbonnya ini dia Dupont ya filternya HEPA ini dia yang versi 13 ya yang paling tinggi dengan tingkat penyaringannya itu 99,7% ya dan disini juga ada karbonnya jadi disini dia pertama ada ini ada yang pre-filter yang luarnya ini pre-filter terus yang keduanya ini dia ada karbon yang untuk nyaring bau asap disini yang ketiganya ini dia HEPA filter ya HEPA filter ini yang versi 13 yang biasa digunakan oleh rumah sakit setelah udara diserap semuanya disini difilterin kemudian dia menggunakan lampu UV sterilization lampu UV dan udara dikeluarkan dikeluarkan melalui disini diatasnya ya nanti kita ke unboxing unboxing kita akan unboxing barang ini jadi dia ini set 300 ini set 3000 ya set 3000 ini kita lihat disini speknya dia ini dia ini untuk ruangan yang 70 meter persegi kalau ruangan ada persegi Alex menggunakan yang set 3000 kalau di bawah 70 meter dia ada juga versinya set 2000 dan set 1000 yang set 2000 itu kurang lebih 35 meter ya dan disini kita bisa lihat ya disini ada dimensinya 26 x 73 cm ya dengan berat 7 kilo ya disini kita bisa lihat disini dia set 3000 itu dia bisa untuk ruangan di bawah 70 meter persegi ruangan gede ya oke nah disini dia dia ini sensor padnya yang dapat memberikan informasi dari sensor pad ini ke alat ini ya oke kita akan buka ya kita akan lihat kita akan lihat ya seperti apa barangnya oke kita akan unboxing dia oke ini ini ada buku panduannya ini ada buku panduannya ini ada sensor podnya ini ada adapternya ada sensor pod yang kita pasang ya disini ini ada kabel power untuk saya pasang filternya seperti ini 10 oke 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 jadi tinggi aratnya ini dia 73 cm dengan lebarnya itu 23 cm ya oke disini dia ada keterangannya sebelum alat ini digunakan harap melepaskan plastik yang ada di filternya ya oke sekarang kita akan melepaskan filternya yang gampang sekali tinggal kita tidurin dia disini ada putarannya ya ada locknya kita buka aja nah ini dia sudah selesai ya jadi disini ada namanya pre-filter ya ini namanya free filter jadi ini yang bisa dicuci ya ini bisa dicuci di lapisan keduanya dia ada karbonnya jadi karbon ini yang yang menyaring udara-udara bau-bau atau asap-asap di sini ya dia menetralkan kemudian yang ketiga itu disini HEPA filternya dia versi 11 jadi dia bisa menyaring udara sampai 99,7% versi 13 ya 99,7% ya jadi ini HEPA filter ini biasa digunakan di luar sakit jadi untuk penggantiannya ini kita harus mengganti satu satu ini ya satu gondol ya dan filternya ini sendiri ini dia ada dua macem ya ada dua macem Anda bisa lihat di Tokopedia ini filternya yang standarnya dia ini dia harganya 900.000 kalau yang satunya lagi itu kurang lebih eh 800.000an ya kalau yang ada yang anti alergi ya dia lebih mahal dia harganya satu jutaan oke dan untuk lampu UVnya ada di dalam sini nih di dalam sini dan kita bisa ganti ya lampu UVnya secara sendiri bagusnya dari alat ini semuanya bisa dijual ada dijual ya komponen-komponennya ini tidak mudah dan ini dia ya Dupont adalah satu-satu apa salah satu pembuat HEPA filter yang sangat terkenal dia menggunakan filter Dupont ini oke sekarang kita akan pasang kita masukkan aja dia oke sekarang kita akan coba kita akan nyalakan dia dan kita akan lihat seperti apa hasilnya ya Hai listrik oke sekarang kita udah pasang kita colok listrik Hai yang the powernya ini terus pokoknya ini sensor potnya kita taruh dia dengan jarak satu setengah meter ya kalau satu setengah meter kita bisa taruh dia sensor potnya bisa rapi kabelnya ya biar rapi jadi enggak merusak kemenangan oke oke sekarang kita akan nyalakan dia ya di sini ada 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 indikatornya kalau ini ya apa dia harus dibuka ya plastiknya Hai dan dia setematis akan eh terkonek nih ya bluetoothnya di dia kan menggunakan bluetooth akan terkonek dengan sensor potnya itu ya disini kita bisa lihat secara otomatis dia akan mengukur kadar debu di ruangan ini dia 15 ya dan disini kita bisa atur dia, kita bisa bikin auto, ini auto mode ya disini auto jika debunya sangat besar maka fan nya secara otomatis dia akan lebih besar lagi untuk bersihkan ruangan ini ya jadi proses kerjanya itu dia dari sini dari sini proses kerjanya disini 360 derajat ya jadi filternya ini 360 derajat dia menghisap jadi kita sebaiknya taruh ini agar di tengah-tengah ya jangan di pinggir karena dia menghisap dari sini semuanya jadi udara kotor yang ada di sekitar sini dihisap di filter dia melalui pre-filter carbon dan HEPA versi 13 setelah itu udara itu diserikan lagi dengan lampu UV nya ya lampu UV dan dibuang ke sini di sini kita kembali ke sini ke menu nya dia ini ada auto kita bisa pilih apakah kita maunya fan nya itu nih katanya ya satu dua atau tiga ya lebih kencang ya atau turbo ya disini ada auto tombol lagi yang kalau malam nih ya kalau malam dia mati nih jadi dia hanya jadi lampunya nggak sekilau dari kamar kita ya disini ada timer timer bisa mengatur kita menyalakan berapa jam mau dua jam jam mau 4 jam mau 8 jam atau 12 jam dia mati ya di sini ada lampu UV kalau kita aktifin ini kita aktifin ini dia nyala ya ada tombolnya nyala di sini dan sekali lagi dia mati jadi lampu UV ini dia untuk mematikan kuman-kuman yang ada di dalam udara ini dia akan mematikan langsung ya sekarang ini ini lagi bagus banget ya jadi kita pakai ini aja lampu UV nya udah ada di dalam sini oke jadi ini bagusnya dari alat ini disini simpulannya dulu oke ini setelah sekarang sudah selesai masangannya sangat mudah ya masang sangat mudah dan kita tinggal ada plug and play aja kalau kita mau pindahkan ke online tinggal pindahkan aja ya terus kelebihan dari alat ini kenapa saya lebih suka alat ini dan harganya dia ini sekitar 6 jutaan ya 6 jutaan harganya bagusnya kelebihan dari alat ini dia menggunakan epa filter versi 13 dan lampu UV serta desainnya juga yang sangat bagus yang keren dan teknologinya juga enggak kalah ya dan disini saya lihat sangat mudah pemakaiannya user-friendly oke jika anda ingin membeli kan membeli alat ini anda bisa beli di ada di jual di topopedia ya anda cari aja trusense maka dia akan muncul jadi anda bisa pilih anda mau yang mana oke 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 guys demikian review dari kami Rona Tech mengenai trusense set 3000 untuk ruangan lebih kecil dari 70 meter ke segi semoga informasi bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menikmati video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya sekitar video ini oke ya satu lagi untuk pemakaian filter ini dia bisa dipakai selama tiga bulan sampai satu tahun tergantung dari kualitas udaranya semakin kotor udaranya semakin cepat diganti kalau bersih udaranya enggak terlalu kotor ya semakin lama digantinya jadi untuk pengganti yang HEPA filter ini ntar disini akan muncul disini indikatornya ya disini akan muncul indikatornya kapan akan diganti HEPA filter ini atau udah kotor ini cuma kadang-kadang kita bisa ngakalin dia bisa kita bisa reset dia dengan cara menekan tiga detik untuk mereset dia mereset sekali aja jadi bisa pakai dua kali oke oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you in the top guys ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati